Salam berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sakdonyo, mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini, karena percakapan ini saya naikkan dalam konten Youtube. Salam, nah terus saya hari ini libur, disuruh cuci mobil, saya sudah cuci mobil, terus saya kan mau libur, saya mau beresin bareng saya, disuruh lagu, disuruh lagu, ngici baju, saya menolak, apakah saya salah? Terus? Sampai lanjutin ceritanya? Udah sampai habis apa belum? Ini sekarang masjid yang saya lagi marah-marah, saya nggak tahu harus gimana, terus saya tanggal 5 pulang, katanya sudah diberikan tiket saya, tapi saya nggak tahu. Ini saya lagi beresin bareng, day-nya marah-marah sama saya. Ya saya kelima marah-marah orang day-nya kan posisinya kayak gitu, saya tahulah. Terus ini posisi saya benar apa nggak? Halo? Ya? Sampai nambil nafas dulu, ambil nafas dulu pelan-pelan. Ya ini aku tidak apa-apa, masaknya menurutkan. Tenang, tenang. Kan nggak bisa ngomong sambil tergesa-gesa. Halo? Iya. Kalau sampai masih kerja, ya dilanjutin aja kerjanya. Ngomongnya nanti. Soalnya saya yang ngomong kalau sampai masih tergesa-gesa, terus terengah-engah, itu agak susah nerimanya nanti. Iya. Jadi gini mbak, hari ini kan Sabtu. Kalau sampai bisa libur setengah hari, sampai boleh ke lebor. Ya. Sampai boleh ke lebor. Bahasa kontrol siapa? Mas, tolong. Lebor departemen itu lokong jui. Lokong jui? Nah, jadi sampein ceritakan prosesnya semua. Dengan sampein cerita prosesnya itu semua, dan sampein bawa fotonya tadi, surat break, dan apa yang diperlakukan majikan. Nanti lokong jui-nya akan nelpon majikan. Dan sampein siap-siap aja, kak apa-apa, tambah marah, tambah apapun. Ini saya sudah siap. Bisa enggak kita gantian ngomong? Halo? Sampein bisa tenang enggak? Kalau sampein enggak tenang, mending sampein kerja aja. Nanti nelponnya kalau sudah tenang. Iya, saya dengar. Kalau saya ngomong sampein masih enggak tenang, masih panik. Ya, percuma saya ngomong. Bisa dipahami enggak? Bisa. Sampein mesti tenang dulu. Cari posisi. Kalau masih kerja, bilang saya masih kerja. Nanti telpon lagi. Ada kesempatan saya telpon. Nah, ini saya keputusan. Saya libur, Mas. Nah, libur sekarang kalau masih kerja gimana? Iya, makanya disuruh kerja. Masih sama mereka. Saya ngomong ini bisa sampein terima dengan baik enggak? Bisa. Saya cek harus tengah hari, saya ke locong sih. Iya, karena hari Sabtu itu biasanya dia setengah hari sampai jam 12. Halo? Iya. Sampein daerahnya mana? Di Stanley. Kalau di Stanley berarti nanti di Taiko aja. Taiko Sing kantornya. Iya. Sampein cari di Google. Labor Departemen Taiko Sing. Enggak. Jadi gitu, Mbak. Ya. Apapun ceritanya, memutuskan secara sepihak itu boleh. Iya. Ya. Kalau Sampein sudah bikin surat notisnya, terus ada jadwalnya Sampein keluar dari rumah majikan, ya enggak apa-apa, keluar. Udah waktunya. Iya. Kalau Sampein kirim ke imigrasi, pastinya, pastinya imigrasi akan mengirimkan surat ke majikan. Iya. Biasanya kayak gitu, Mbak. Kak. ibaratnya nih, Sampein sudah one month notice. Ya. Dari bulan Januari, maksudnya 31, atau tanggal 29 Januari, Sampein keluarnya 1 Maret, misalnya. Kan Sebuah Februari udah 1 bulan, 29 hari. Nah, ketika Sampein sudah memasukkan suratnya ke imigrasi, imigrasi itu bakal nyurati majikan Sampein, tapi kalau surat itunya tidak sampai ke imigrasi, maka majikan tidak akan menerima surat. Nah, pertanyaan saya, Sampein mau breaknya hari ini, apa? Tanggal keluarnya kan tadi Sampein bilang 14. 14 apa ini? Enggak, 14 toh. Enggak, toh. Itu kan saya bikin breaknya kan setengah 1 waktunya di Cina. Satu apa? Satu apa? Satu Maret itu. Jadi Sampein kirim suratnya, bikin suratnya 1 Maret, terus keluarnya tanggal? Semalam. Harus semalam dikeluarin dari Cina. Soalnya kan nggak bisa kalau di Cina kan kirim ke imigrasinya kan nggak bisa. Terus Sampein kapan mau kirim ke imigrasinya? rencana hari ini. Oh, berarti kan satu bulan ke depan. Enggak, papa. Enggak, bagi gitu loh. Enggak, biar itu loh. Saya nggak yang langsung keluar gitu loh. Kalau Sampein langsung keluar, berarti Sampein langsung bayar majikan. Sampein cari agent. Telepon agent. Ya, saya yang bayar itu. Untuk agent jadi saksinya. Kalau Sampein nggak nggak dapet saksi, Sampein telepon polisi aja. Saya yang bayar itu mas. Soalnya udah kayak gini posisinya. Mbak, dengerin saya ngomong. Oke. Kalau Sampein mau hari ini keluar, Sampein harus bayar one month notice. Empat. Satu kali gaji Sampein harus kasih ke majikan. Nah, kalau Sampein nggak punya saksi, Sampein nggak punya saksi itu bahaya. Makanya telepon aja polisi, ya. Telepon polisi, polisi dateng, bareng Sampein beresin, Sampein kasih uangnya, dan suruh polisi itu jadi saksi. Kalau belum digaji gimana mas? Saya kan memang ngomong ke majikan. Saya belum menerima gaji. Saya gaji yang nanti tinggal potong aja satu kali gaji kasih si tamu. Iya, nggak bisa begitu dong. Sampein nggak bisa. Mau keluar hari ini kok potong gaji, Sampein harus bayar dulu. Nah, setelah Sampein bayar. Dengerin aku ngomong, Mbak. Halo? Iya, iya. Kalau Sampein potong gaji nggak bisa. Duit Sampein hari Sampein bayar, baru setelah di luar Sampein laporan sama labor. Gitu loh. Untuk minta gaji bulan ini. Kalau Samen memaksa hari ini keluar. Gitu loh, Mbak. Bisa dipahami nggak? Berarti hari ini posisinya salah ini, katanya. Iya, kalau Samen bilang potong aja gaji saya sebulan. Nggak begitu caranya. Namanya keluar hari ini juga, hari ini juga bayar majikan. Perkara gajinya Sampein, Samen nggak bisa. Aku keluar hari ini. Wih, sudah ambil aja gajiku yang sebulan ini. Nggak usah aku terima. Nggak bisa begitu dong. Bisa dipahami nggak? Halo? Saya kira begitu, iya. Ini kan saya belum digajikan. Pikir saya kan saya memang kasih ke majikan gitu. Karena gajinya sudah memberikan tiket saya kan tanggal 5. Gitu. Mbak, mau dia tiket tanggal 5 itu berarti dia yang intermanage Sampean. Paham nggak? terus Sampean kalau disuruh keluar tanggal 5 gajinya mau tanggal berapa? Saya gajinya tanggal 29 kemarin, mas. Tapi belum dikasih. Lai minta gajinya. Kalau dia belum menyelesaikan tanggung jawabnya terus Samen disuruh pulang. Nggak bisa. Makanya Samen harus kelebor. Aku gajiannya tanggal 29. Tanggal 5 dia nyuruh aku pulang. Bilang gitu. Saya mau pulang, mas. Kenapa? Karena saya mau pulang soalnya nggak ini berarti kalau Samen keluar dari situ itu Samen kabur, mbak. Terus di malam. Halo? Iya. Jangan kabur, mbak. Halo? Nggak, belum. Saya masih di rumah majikan, ya. Samen itu kalau mau pergi dari rumah majikan itu harus punya saksi. Harus pakai prosedur. Bisa dipahami nggak aku ngomong? Iya. Samen walaupun udah jutek, ya. Wis stress, ya. Wis pusing, ya. Tapi Samen harus ngerti aturan. Jangan asal main kabur. Ya. Nggak. Kalau Samen mau one-one notice terus bayar majikan satu bulan gaji Samen harus punya saksi. telpon polisi, kan saya tadi bilang. Gimana kalau sama itu polisi? Ya polisi aku hari ini mau keluar. Ini surat one-one notice saya. Dan gajian majikan lo Samen mau ngomong. Majikan saya harusnya gaji saya tanggal 29. Terus hari ini belum dia gaji. Makanya saya nggak usah terima gaji tapi saya keluar hari ini. Kamu jadi saksinya. nanti polisi akan ngomong kayak gini. Oh ini bukan urusan saya. Kalian boleh bawa ke labor. Lah ayo aku ke labor. Aku akan ke labor. Kamu bilang ke majikan. Aku hari ini ke labor. Kamu jadi saksinya. Aku keluar rumah hari ini. Jadi jangan sampai Samen keluar tidak ada saksi. Nanti Samen dikira kabur. Kalau kabur nanti dituduh mencuri. Tapi kalau polisi kamu jadi saksi. Hari ini aku keluar dari rumah ini dan aku akan menuju labor. untuk penyelesaian persoalan ini. Begitu mbak. Bisa dipahami nggak kalau Samen udah nggak tahan? Iya. Bisa dipahami? Bisa. Nanti biar nanti biar labor yang menyelesaikan persoalan. Tapi kalau untuk tiketnya tanggal 5 tetap bisa pulang nggak mas? Nanti jawaban itu dari labor. Ya. Nah tiketnya Samen sudah pegang apa belum? Belum. Nah Wong Samen tiket belum pegang aja udah ngomong tanggal 5. Samen itu panik. Samen itu udah panik duluan. Jadi otaknya nggak bisa berpikir. Makanya pelan-pelan berpikir. Bisa dipahami. Kalau menurut saya hari ini Samen libur hari ini sebelum jam 12 ke Lokong Ji. Ke labor departemen. Lapor permasalahan sampean. Terus nanti habis libur pulang lagi. Ya. Saya sudah tidak nyaman. Gitu loh. Tapi kalau Samen mau meninggalkan rumah hari ini juga Samen harus bayar majikan satu bulan gaji. Nah perkara gaji yang belum dibayar nanti labor yang akan bantu Samen untuk menyelesaikan. Jadi nggak bisa pakai uangnya aku nggak usah kamu gajikan nggak begitu aturannya. Samen paham yang aku ngomongin mbak? Aku ini nggak marah. Ya. Aku ngomong nggak marah tapi biar Samen itu sadar nggak panik nggak tolah toleh kira-kira aku kudupi aku kudupi aku udah stress. Nah. Samen harus ambil nafas. Samen harus tenang. Aku ngerti Samen sudah sumpah saudar jutek tapi Samen harus bisa berpikir buat kebaikannya Samen. Bisa dipahami nggak? Ya. Saya kasih tahu sekali lagi. Kalau Samen mau pergi telepon polisi. Kalau mau pergi hari itu juga telepon polisi. Oke? Jadi kan polisi sebagai dengerin aku ngomong. Dengerin aku ngomong dulu. Gantian kita ngomong. Oke? Kalau Samen mau keluar hari ini Samen telpon polisi datang ceritakan semuanya. Tapi kalau Samen mau cara yang lebih lagi nggak kesro Samen kelebur hari ini. Samen kelebur hari ini minta penjelasan sama lebur mengeluh sama lebur nanti lebur akan melakukan apa kemajikan Samen dan Samen harus masih pulang jangan khawatir kalau terus hari ini saya libur terus disuruh nyuci bajunya itu saya kerjain atau nggak terserah sampai anek samen nggak seneng yaudah aku libur aku pergi aja gitu kalau kongji sekarang jam berapa ya di hongkong jam 8 jam 9 udah buka itu jam 9 jam 10 udah buka samen bawa berkas berkas ya tetap tenang ya tetap tenang ya jangan panik oke ya mas makasih mas oke semangat ya nanti telepon telepon lagi bingung muka bisa terangkat soalnya hari ini aku nggak sibuk oke oke mas makasih sehat selalu mantur sembah nuun oke sehat sehat oke walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke teman teman ini inilah kepanikan ya sekali lagi saya bilang sama teman teman semuanya ya dia sudah panik dia sudah galau dia sudah judek dia sudah mumet dasi ya kalau sudah panik judek mumet dasi ya tetap berpikir yang baik ya tetap berpikir yang jernih tetap konsentrasi ya jangan sampai kepanikan kejudekan itu membuat kita itu jadi ngawur ya aku ngerti dari cuaranya dia gini 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 dan ABCD tapi bagaimana aku harus bisa membantu aku bukan marah ya aku bukan teriak-teriak tapi nenangin dia itu harus dengan cara yang seperti itu cara saya menenangkan mereka aku gak bisa pelan-pelan kalau aku jadi orang orangnya panik bingung blablabla ketok kepalanya dulu setelah diketok kepalanya dia sadar bangun-bangun baru itu itu tipe ya boleh jadi evaluasi silahkan kalian komen-komen semuanya apa yang saya lakukan harus saya lakukan tapi saya begitulah cara saya menyampaikan kepada teman yang lagi panik dan lagi galau lagi bimbang ya sekali lagi mikir mikirlah mikirlah dan berpikirlah ambil nafas dalam-dalam ya karena saya tidak di Hongkong saya tidak bisa membantu mengantarkan walaupun mengantarkan pun saya hanya bisa duduk dan lihat ya kalian harus berjuang atas diri kalian sendiri saya hanya memberikan dukungan semangat dan motivasi saja tetap kalian sendiri juga yang akan mengeksekusinya atau menjalankannya keep stay tune my youtube channel and see you next video bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati